Kalau berbicara tentang kelahiran Yesus, kita menemukan ada banyak nubuatan dalam perjanjian lama tentang hal itu. Demikian pula dengan penderitaan dan kematian serta kebangkitan Yesus. Lalu, apakah peristiwa kenaikan Yesus ke surga juga ada nubuatannya? Kalau ada, di mana ayatnya? Ya, jelas ada. Hampir setiap detail dari kehidupan Yesus itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Dan itu uniknya Tuhan Yesus kita. Kira-kira ada sekitar 400 nubuatan terkait dengan Yesus. Dia lahir di mana? Sudah dinubuatkan. Ya, waktu dia lahir terjadi apa? Sudah dinubuatkan. Waktu dia masuk Jerusalem, apa yang terjadi? Sudah dinubuatkan. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, sudah dinubuatkan. Tulang-tulangnya tidak ada yang patah, sudah dinubuatkan. Penolakan yang akan dia alami, sudah dinubuatkan. Bahwa dia akan disalibkan, menderita, sudah dinubuatkan. Bahwa pakaiannya akan diundi, sudah dinubuatkan. Bahwa dia akan dihianati, dia akan bangkit dari antara orang mati, sudah dinubuatkan. Itu uniknya Tuhan Yesus kita. Tidak ada nabi lain, pemimpin agama lain yang dinubuatkan seperti Yesus. Tidak ada dan tidak ada sebanyak Yesus. Ada tokoh lain yang memang dinubuatkan. Misalnya, Alexander the Great dari Yunani itu dinubuatkan. Walaupun tidak disebutkan namanya, dari sejarahnya jelas bahwa dalam kitab Daniel, itu memang bicara tentang Alexander the Great, Alexander Agung. Ya ada tokoh lain, tapi kalaupun ada, tidak sebanyak Yesus. 400 nubuatan. Dan itu, mayoritas sudah dipenuhi, masih beberapa belum dipenuhi. Karena apa? Karena itu berkaitan dengan second coming. Kedatangannya yang kedua. Tapi seluruh yang terjadi di bumi pada waktu dia hadir, itu sudah dinubuatkan. Nabi lain tidak ada. Makanya ada agama yang cari-cari dalam Alkitab atau dalam kitab suci mereka sendiri, tidak temukan nubuatan tentang Nabi mereka, terpaksa utak-atik Alkitab kita, supaya memaksa ayat-ayat Alkitab kita seolah-olah menubuatkan kedatangan Nabi mereka. Salah satu yang mereka pakai adalah bahwa di dalam Kidung Agung 5 ayat yang ke-16, di sana ada kata Mahmadim, dari kata Mahmadim ini lalu berhubungan dengan Ahmad, lalu Ahmad itu adalah nama lain dari Muhammad, jadi Kidung Agung 5 ayat 16 itu bernubuat tentang Muhammad. Saya waktu tanggap ini saya bilang lucu. Lucu kenapa? Sekian lama mengolok-olok bahwa Kidung Agung itu kitab porno. Kok sekarang mencari nubuatan Nabi kalian di dalam kitab porno? Tidak malukah? Selain itu juga itu pemerkosaan ayat. Dari Mahmadim lari ke Mahmad-Mahmad, lalu Ahmad, lalu Muhammad itu hubungannya bagaimana? Itu yang saya pernah kutip kayak Pak Bambang Nur Sena bilang, berarti ada hubungan antara Naruto dan Naruto. Karena Naruto lahirnya di Mojokerto, Naruto di Tokyo, mirip. Berarti ada hubungan. Lalu juga ketika Yesus menubuatkan akan memberikan seorang penolong yang lain. Nah kata Yunaninya adalah Parakletos. Parakletos itu lalu mereka bilang, Parakletos itu bisa dibaca Periklitos. Dan Periklitos itu dalam bahasa Yunani itu setara dengan bahasa Arab ini, ini, ini. Lalu akhirnya jadi Muhammad. Itu bodoh. Kenapa? Karena bagaimana Parakletos bisa dibaca Periklitos? Itu lain. Kalau bahasa Ibrani, kados bisa jadi kudus. Abraham menjadi Ibrahim, bisa. Gabriel menjadi Jibril, bisa. Abodah menjadi ibadah. Jadi memang bahasa Ibrani, bahasa Arab itu tidak punya huruf hidup. Karena itu bisa suplai huruf hidup, lalu dibaca apa saja kados bisa kudus. Tapi Parakletos itu bahasa Yunani yang tidak perlu suplai huruf hidup di dalam. Sehingga Parakletos bisa dibaca Periklitos. Itu bukti orang tidak belajar dengan baik. Jadi sebenarnya tidak ada nubuatan Nabi mereka di dalam Alkitab kita. Dan itu menunjukkan bahwa satu-satunya orang yang seluruh jalan hidupnya di nubuatkan, itu adalah Yesus. Nah kalau begitu pertanyaannya, bagaimana yang kenaikannya? Apa sudah ada? Ada. Masmur 68, ayat 19. Ini kira-kira seribu tahun sebelumnya. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia. Bahkan pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Nah, Masmur ini, bahwa ini adalah nubuat tentang Tuhan Yesus. Perhatikan ya. Engkau telah naik ke tempat tinggi. Telah membawa tawanan-tawanan. Bahwa ini berbicara kenaikan Kristus. Karena ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus di dalam surat Ephesus. Pada waktu dia membicarakan tentang kenaikan Yesus. Ephesus 4, ayat 8-10. Itulah sebabnya kata Nats. Nats mana? Yang tadi, Masmur itu. Itulah sebabnya kata Nats. Tak kalah ia naik ke tempat tinggi. Dia membawa tawanan-tawanan. Dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik. Jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dikutipnya Masmur ini oleh Paulus dalam konteks kenaikan. Jelas bahwa Masmur 68, ayat 19. Itu nubuatan tentang kenaikan Yesus. Lalu ada Masmur 110, ayat 1. Masmur 110, ayat 1. Dan mikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bahwa Masmur ini itu adalah nubuat tentang kenaikan Yesus. Terbukti dengan pada waktu Petrus berkotbah. Di kisah Rasul pasal 2. Dia mengutip Masmur ini. Dan menghubungkannya dengan kenaikan Kristus. Kisah 2, 3, 4, 3, 5. Sebab bukan Daud yang telah naik ke surga. Di Masmur 110, Daud ngomong. Dikatakan bahwa, Demikianlah firman kepada Tuanku. Daud tidak. Nah, sebab bukan Daud yang telah naik ke surga. Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. The Lord say to my Lord. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, Masmur ini ditulis seribu tahun sebelum kehadiran Yesus di dunia. Berarti seribu tahun sebelumnya Yesus naik ke surga, Itu sudah dinubuatkan. Ini juga menjawab pertanyaan pertama tadi. Jikalau kenaikan Kristus ke surga hanya metafora, Hanya kiasan, Bagaimana Allah memberikan nubuatan Untuk terjadinya sebuah kiasan yang sebenarnya tidak terjadi secara historis. Itu menjadi sesuatu yang nonsens. Ya. Jikalau kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.